Intro Terima kasih Anda masih bersama Lintas Banuah Semarak Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW juga dilaksanakan Kelurahan Basiri, Bencer Masin Barat yang dihadiri Gubernur Sabirinor bersama Ketua TPPKK Kausal Hacar Rauda Tulsana Sabtu malam 29 September 2024 Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW berlangsung Semarak di halaman kantor Kelurahan Basiri, Bencer Masin Barat disambut sukacita oleh warga sekitar disebabkan kehadiran Gubernur Sabirinor beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kausal Hacar Rauda Tulsana atau Acil Oda Dalam Perayaan Maulid ini juga hadir Lurah Basiri Padli Awliya, Anggota DPRD Kausal Ahmad Maulana Tokoh agama, Tokoh masyarakat serta para Ketua RT RW, Kelurahan Basiri dan sekitarnya Kembalihan acara ini diawali lantunan sair oleh grup Maulid Al-Firdaus dari Banjar Indah Permai dan dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Kori Rizki Soleh Sementara itu dalam sambutannya Paman Birin memanggil tujuh anak-anak dan meminta salah satunya menyebutkan lapas ikamah atau kamat sehingga antusias anak-anak pun terlihat ketika memberikan jawaban seraya melepaskan ikamah atau kamat Aidilfitri selaku Ketua Panitia Acara menyampaikan tentang antusiasnya warga yang hadir dalam Maulid ini Memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW supaya kita semua empat kelurahan yang mana diwakili oleh RTRT dan juga masyarakat disini itu supaya mendapat berkah dan rahmat seperti halnya daripada orang-orang yang sudah memuliakan Nabi Muhammad SAW Ada paling sedikit sekitar 5.000 sampai 7.000 karena kita bersiap makanan itu hampir sekitar 7.000an dan juga gorengan yang lain-lain itu habis total Ia juga menyampaikan keinginannya di tahun depan agar juga dapat turut berhadir staf kepala daerah lainnya sebagaimana kehadiran Gubernur Sabirinur pada acara Maulid ini Sementara itu Lurah Basiri Padli Aulia menyampaikan harapannya melalui perayaan Maulid ini bisa menjalin silatur rahmi dan kebersamaan dengan warga masyarakat sekitar kelurahan Basiri Ia juga berjanji akan mengagendakan lagi di tahun depan Inilah kita bersama Pohom RT memandakan Maulid 2 masyarakat ke-14-46 Ejiria yang mana ini kita maulid akbar jadi setahun sekali memandakan disini adanya Maulid ini selain untuk silatur rahim bahagiasi dia juga untuk bersamaan kita rencana setiap tahun maanggendakan setiap tahun setiap tahun rencana ada acara ini setiap penyampai tausia oleh Guru Ahmad Sofyan Al-Bajari menguraikan tentang bagaimana proses kelahiran Nabi Muhammad SAW yang memiliki keistimewaan luar biasa dibandingkan manusia lainnya Zaki Mubarak melaporkan untuk Banjar TV Sampai jumpa di video selanjutnya